Hai ragas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama saya jelba sederhana guys di video sebelumnya ada yang tanya apa itu acung atau korang apa itu ilas-ilas atau suho gas dan ini saya kemarin menemukan lokasi dimana acung dan ilas-ilas hidup berdampingan atau korang dan posisinya memang sudah pada besar gitu jadi mungkin videonya ini akan lebih jelas daripada video-video sebelumnya apa itu acung atau korang dan ilas-ilas atau suho ya lebih disebut itu perbedaannya guys perbedaannya lebih jelas gitu ya gitu jadi dengan ada video ini mudah-mudahan kalian semua tuh ngerti jangan sampai salah tanam percuma gitu kalau misalkan ternyata sudah ditanam yang ditanam ada ilas-ilas atau work percuma guys itu enggak laku begitu saja nanti lihat di lokasi aja guys Oke sebelumnya jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu di like di komen dan kalau memang ada pertanyaan komentar Halo guys ini tuh perbedaan ini acung dan suho dan suho atau korang dan suho nah ini bedanya pertanyaan ini part K Hai nih namanya acung atau korang ada buahnya daunnya agak lebar ya ini hampir sama nih guys cuman dia bedanya itu dia gak ada buah disini ini tuh suuk bisa dimakan cuman dia gak laku ini mungkin tepat ya ini ada kayak duri-durinya ada duri-durinya suuk kalau acung gak ini acung ini kebetulan saya lagi ngampir ke rumah tetangga jadi kalau ada yang nanya perbedaannya gimana ciri-cirinya ini ini tuh bukan orang yang laku ini bisa dimakan ini uminya juga yang dimakan kayak ada duri-durinya nah ini suuk semua nih atau iles-iles lah bahasa Jawa ini kak mun bahasa Jawa yang ngerani iles-iles ini kalau acung ini ada buahnya buah katak agak besar juga daunnya terus dari segi batang segi batang dia tuh mulus tuh gak ada duri-duri kayak duri gitu ada duri-durinya suuk iles-iles bahasa Jawa iles-iles kalau bahasa Jawa iles-iles? ada duri-durinya batangnya pasti menang tipodurnya si tiripnya ini lo bad dirinya ini acung ya korang-korang ya jadi kalau acung itu daunnya lebar dan batangnya itu gak ada duri memang batangnya secara sekilas sama itu sama ya cuman dia ada durinya kayak ada duri lah dan lebih agak putih gitu nah ini nih ini ini korang-korang yang laku itu jalan buah katak disitu nyabahnya itu mah suuk nyabahnya dimana? hidup buah buah dicukkan batangnya gak undahlah lebih dari rumah orang ya acung itu suam baik ya tahun kemarinnya bah iya melaknya suuk suuk dan korang bedanya guys itu buahnya guys korang itu gak ada ini buahnya yang laku itu 150 ribu 1 kilo kalau yang tengah yang biji ini 300 ribu dia super kalau yang ditangkai gini dia 111 kilo ini apa ya umbinya umbinya yang sebenarnya yang bisa diproduksi buat lem buat kecantikan dan makanan kayak tahu ini di jepang guys gitu aja videonya mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua yang ingin bercocok tanam khususnya di umbin orang ya atau acung disebutnya kata orang Banten terus itu perbedaannya jangan sampai salah gitu aja videonya jangan lupa like, komen, dan share dan jangan lupa juga loncengnya diaktifkan supaya nanti kalian kalau misalkan saya update video baru itu tidak akan ketinggalan dan kalau memang kalian ada yang ingin dapat apa ya dapat video-video di youtube saya tanpa iklan kalian bisa berlangganan untuk youtube premium untuk kali ini kalian bisa nonton apa namanya liatin iklan gak apa-apa guys wajar lah ya kalau banyak iklan ya karena pendapatan kita dari youtube premium atau dari iklan gitu ya sekali lagi saya mohon maaf saya undur diri bagi kalian yang memang apa yang belum subscribe subscribe channel ini karena ini gratis tidak dipungut biaya saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih